Intro Usai mengunjungi Cina, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat. Apa saja agenda Prabowo dalam melawatan perdananya ke AS, usai dilantik sebagai Presiden? Intro Presiden Prabowo tiba di pangkalan militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat Minggu 10 November 2024 pukul 16.00.04 atau Senin pagi waktu Indonesia Barat. Prabowo diagendakan bertemu Presiden AS Joe Biden pada selasa ini di Gedung Putih, Washington DC. Tak hanya Biden, Prabowo membuka peluang bertemu Presiden Kepilih AS Donald Trump. Bahkan di media sosialnya pada Senin, Prabowo mengunggah momen percakapannya dengan Trump lewat sambungan telepon. Kalau mungkin saya ingin menguang percayaan Anda. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want. But great job you're doing in Indonesia. Great, great job. Proud of you. Sir, I... And your English is so good. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you. And I'll see you soon. Selain memenuhi undangan Presiden Joe Biden, Prabowo juga menjatuhalkan sejumlah agenda lain guna memperkuat hubungan Indonesia dengan AS. Seperti apa kegiatannya? Prabowo mengawali kunjungan kerja ke Amerika Serikat dengan bertemu anggota korporasi The United States Indonesia Society atau US-Indo, Senin di Washington DC. US-Indo adalah organisasi non-pemerintahan yang didirikan untuk meningkatkan pemahaman AS tentang Indonesia. Pengertian Indonesia tentang AS dan memperkuat hubungan kedua negara dan penduduknya. Dalam keterangan persusai acara, Prabowo menyampaikan kegembiraan atas antusiastuan perusahaan AS untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Prabowo menyebut perusahaan-perusahaan ini sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan Indonesia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia. Dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Ada kerja yang lain di tanah tangan ini Pak? Ini kan pembicaraan umum belum di tanah tangan, tapi mereka sudah ongoing, sudah berjalan lama. Ada Freeport, ada Exxon Mobil, Chevron, ada GE, General Electric Healthcare, banyak sekali. Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roslani, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan bahwa diskusi berjalan produktif. Presiden menegaskan bahwa prioritas Indonesia adalah bidang keamanan pangan, energi, dan program makan siang gratis. Dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan kelima Peru. Selain meningkatkan hubungan antar negara, kunjungan ke negara ini tentunya diharapkan. dapat memberi dampak positif bagi Indonesia. Kalau menurut Sobat Kompas gimana? Apakah lawatan Prabowo ke luar negeri akan memberi dampak bagi Indonesia?